Mikrokredit upaya cerdas mendukung pencapaian 100% AMS atau air minum dan sanitasi. Tujuan pembangunan berkelanjutan Target 6 atau SDG 6 memendatkan, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air, sanitasi dan hijin yang berkelanjutan untuk semua. SDG 6 berbicara tentang target air, sanitasi dan hijin atau cuci tangan pakai sabun untuk semua orang, tidak ada yang tertinggal atau dikenal dengan istilah Sustainable Wash for All, No One Left Behind. Cakupan layanan air, sanitasi dan hijin diupayakan 100% untuk semua orang di semua komponen yaitu masyarakat, sekolah dan sarana kesehatan sampai 2030. Air minum yang aman, sanitasi dan kebersihan atau wash sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Wash yang aman bukan hanya prasyarat untuk kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada mata pencaharian, kehadiran di sekolah dan martabat, serta membantu menciptakan masyarakat tangguh yang hidup di lingkungan yang sehat. Masalah yang dihadapi, yang pertama masyarakat belum sepenuhnya merawat jaringan air bersih yang telah dibangun. Kedua, kesadaran membayar yuran masih rendah. Ketiga, anggaran masih kurang, sehingga belum semua rumah kami bangun sambungan rumah. Pembangunan air dan sanitasi di Kabupaten Inde sudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, karena luasnya wilayah dan topografi yang sulit dan terjadinya kekurangan anggaran, maka target pencapaian universal coverage di Kabupaten Inde dan floris umumnya masih mengalami kendala. Karena itu, pemerintah melalui Pogja BKP menyusun program kerja, baik itu anggaran maupun pendampingan pemimpin air, untuk meningkatkan pencapaian target universal coverage. Karena terbatasan anggaran, maka Pogja BKP bersama Wahana Visi Indonesia mendorong adanya pendanaan alternatif dari lembaga keuangan daerah, seperti Bank Inde dan Koperasi Kredit. Saya mau ucapkan terima kasih yang luar biasa ya dengan BFI, yang merupakan kolaborasi kita dengan pemerintah, sehingga kemitraan ini bisa menjaga benar, sehingga kerjasama untuk bisa menolong masyarakat-masyarakat kita, baik yang di Ngada, Naga, Keu, dan Inde, benar-benar semua masyarakat di sana bisa menikmati air, khususnya air bingung, baik yang layak, maupun aman, sehingga dari situ masyarakat bisa menikmati yang namanya sanitasi layak dan aman. Bank NDT sebagai lembaga penyedia jasa keuangan, kami memiliki program pemberdayaan masyarakat melalui Kredit Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi atau KS PAMS, Bank NTT. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target SDG 6, yaitu 100%, akses air minum dan sanitasi. Kami juga memiliki desa binaan di mana desa tersebut akan didampingi sampai mencapai 100% target air minum dan sanitasi. Karena itu, masyarakat jangan sungkan-sungkan datang ke Bank NTT. di mana desa tersebut akan didampingi dan rin turuell dan penyediaan besar mengetahuan yang setan atau di depan ketahuan yang tersebut akan didampingi keensesnya selama ini kami ambil air di Tugu, Krang sehingga waktu kami habis hanya untuk ambil air karena jaraknya jauh dari rumah namun setelah kami dengar dari WVI kalau ada pihak yang mau beri kredit kepada kami dan kami tertarik untuk cari tahu tentang kredit tersebut dan akhirnya Bank NTT datang sosialisasi di kantor desa kami senang karena pinjaman ini tanpa jaminan dan tanpa bunga dan kami sudah pinjam dan sudah mau lunas semua proses pinjaman ini diurus oleh komite air mulai dari pencairan sampai dengan pemasangan sambungan rumah kami tinggal terima bersih saja anak meskipun sekarang dia tidak mampu berucap namun saatnya nanti mereka akan merasakan hasil jeripayah kita sebagai orang tua ketika besar nanti mereka sehat, mereka jerdas itulah hasil yang dibuktikan tanpa melalui kata-kata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati